Halo Sobat Anime, di video hal ini, Petual Anime akan membahas spoiler episode 8 dan 9 dan Machi Season 3 yang berisi pertempuran Loki Familia dengan Xenos dan munculnya monster banteng Asterius. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh episode 7 dan Machi Season 3, setelah Winnie kehilangan kesadaran dan berakhir diserang oleh Loki Familia, melihat Belle yang berdiri melindungi Winnie, Finn memerintahkan anggota Loki Familia untuk mengabaikan tindakan Belle. Untungnya, anggota Xenos datang tepat waktu menghalangi serangan Loki Familia. Melihat tindakan Xenos, itu membuat Vels terkejut. Saat pertempuran dimulai, Finn memerintahkan Loki Familia untuk menangkap anggota Xenos sebanyak yang mereka bisa. Tujuan Finn memberikan perintah seperti itu, karena Finn ingin memastikan sesuatu tentang monster yang bisa berbicara. Di tengah pertarungan, Finn memerintahkan Triferia memasang barier, lalu memerintahkan Gareth memasang jaring dan meminta Ais untuk bersiaga. Ais tidak puas dengan perintah dari Finn, akan tetapi Finn menjelaskan bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Anggota Loki Familia dengan segera menundukkan anggota Xenos. Melihat Xenos terdesak, Vels kemudian mengeluarkan golem yang dia simpan di dalam gang selama insiden monster Veria. Akan tetapi, golem itu dengan mudahnya dibelah oleh senjata urga milik Tiona. Tanpa diberi ampun, Gareth yang segera muncul di belakang Vels mencoba menangkapnya. Di saat pertempuran terjadi, Valve ingin mencoba membantu Belle. Namun Lily menghentikannya, karena takut dengan konsekuensi yang akan diterima oleh Hestia Familia. Mendengar argumen mereka, Hestia memerintahkan Valve dan Lily untuk membantu Belle. Hestia berkata, dia akan menanggung semua konsekuensi itu dengan mengklaim bahwa dia memaksa familianya sendiri untuk membantu monster dengan tujuan hiburan. Sebelum Valve dan Lily menuju ke arah Belle, Asterius monster berbentuk banteng tiba-tiba muncul di dalam pertarungan dan membuat banyak petualang pingsan karena argumannya. Melihat kemunculan monster baru, Tione dengan segera menahan serangan dari monster banteng penuh amarah itu. Ketika Otar menyaksikan pertempuran yang terjadi di Jalan Daedalus dari kamar Freya di Babel, Freya bertanya kepada Otar apakah Otar mengenali monster banteng yang mengamuk itu. Tidak yakin akan jawaban atas pertanyaan Dewi Freya. Otar meyakini monster banteng yang mengamuk memiliki kesamaan dengan Minotaur yang dia latih untuk bertarung dengan Belle di anime season 1. Saat Gareth hendak menangkap Vels, Ikelos datang dan mengklaim bahwa dialah yang berada di balik semua kejadian yang terjadi. Menghiraukan perkataan Dewa Ikelos, Vels lalu melarikan diri ke gang di sekitar Jalan Daedalus, lalu bertemu dengan Hermes yang menunggu bersama Lulune. Hermes lalu meminta Vels untuk terus membantu Belle dan meyakinkannya bahwa Loki familia tidak akan membunuh Xenos. Mendengar tawaran dari Hermes, Vels menerima permintaan itu dan sebelum dia pergi, Vels memberikan beberapa bola hitam yang kemudian disimpan oleh Lulune. Biarpun memiliki kekuatan yang sangat kuat, monster banteng Asterius mulai tertekan oleh serangan gabungan dari seluruh anggota Loki familia, yang memaksanya untuk mengeluarkan senjata kedua yang langsung mengubah jalannya pertarungan. Mengetahui senjata yang dikeluarkan oleh monster Asterius merupakan senjata sihir, Loki familia segera menjauhi monster tersebut. Tiba-tiba, ledakan listrik dihempaskan melalui pedang sihir itu. Walaupun bete berhasil menghalau dampak serangan sihir itu melalui sepatunya, namun hasil serangan dari pedang sihir masih mampu membuat kebanyakan petualang Loki familia tidak dapat melanjutkan pertarungan. Melihat kejadian itu, Ais langsung bergabung dalam pertarungan, dengan segera menyayat lengan monster banteng Asterius, menggunakan serangan pedang yang dilapisi oleh sihir Ariel. Keduanya mulai bertarung, sampai Asterius berhasil memojokkan Ais. Tak tinggal dia melihat anggota familianya berada dalam bahaya, Finn dan Garrett lalu bergabung dalam pertarungan. Lulune berinisiatif melemparkan bola hitam, yang dengan segera membuat kabut asap berwarna hitam. Belle berlari melewati distrik hiburan, dan menyadari bahwa tombak Finn yang menancap pada Winnie membuat Winnie lepas dari pengaruh Dix. Petualang lain datang untuk melawan Winnie, akan tetapi mereka terkejut ketika Belle merapakan sihir Firebolt ke arah mereka. Petualang yang lain lalu mengecam tindakan Belle yang melindungi monster. Akhirnya, Winnie dibawa ke area terbuka di dalam distrik hiburan, tempat para penyihir menyerangnya dengan sihir dari semua sisi. Mengabaikan peringatan seorang petualang, Belle bergegas ke daerah itu, tepat ketika para penyihir merapakan sihir mereka. Memberanikan diri melewati serangan untuk mencapai Winnie, tapi sesaat sebelum Belle berhasil meraih Winnie, Grant, seorang anggota Ikelos Familia, lalu melemparkan patahan pembak Dix ke arah Winnie. Serangan itu membuat Winnie mati seketika. Serangan Grant memancing amarah Xenos. Gross dan seluruh anggota Xenos dengan segera membunuh Grant, dan menghalau petualang lainnya mendekati Belle dan Winnie. Belle yang merasa putus asa karena tidak mampu menyelamatkan Winnie. Namun, tak berselang lama setelah kematian Winnie, lingkaran sihir putih muncul di bawah abu kematian Winnie. Dan setelah berbalik, Belle melihat Fels berdiri di sana. Fels berhasil membangkitkan Winnie menggunakan sihir Dia Orpheus. Di sisi lain, Ais dan Riveria melaporkan kejadian kepada Finn, bahwa mereka menemukan banyak darah dan sisa abu monster akibat pertarungan. Mendengar info dari Ais dan Riveria, Finn puas dengan laporan mereka. Kembali ke sisi Belle dan Fels, mereka berdua membahas situasi saat ini. Belle lalu memberitahu Fels bahwa Dix memanggilnya orang yang naif. Makan tetapi, perkataan Belle langsung disanggah oleh Fels, dengan mengatakan bahwa orang munafik memiliki hak untuk menjadi pahlawan. Belle teringat dengan pesan kakeknya, bahwa meskipun bangga dengan pencapaian mereka sendiri atau terus ragu, kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Kembali ke Jalan Daya Dalu setelah pertarungan berakhir, Belle merasa takut dengan kerusakan yang dilihatnya. Dan ketika yang lain memperhatikan kehadirannya, mereka mulai memberinya komentar sinis atau langsung menghina Belle. Keesokan harinya, Dewa Ikelos dipaksa meninggalkan Orario, dan diasingkan selamanya dari kota sebagai akibat dari perbuatan familianya. Dengan semua miliknya yang disita oleh Gwild, dia dipaksa pergi hanya membawa apa yang dia miliki, dan diusir oleh Ganesha dan familianya. Sebelum pergi, Dewa Ikelos menengok ke arah kota, dan berkata, dia cemburu pada Hermes yang bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Beralihin, kini Uranus dan Hermes sedang berbicara. Mereka tahu amarah penduduk berhasil diredam. Tapi itu masih belum berakhir, karena sebagian besar monster anggota Xenos masih bersembunyi di penjuru kota. Mereka tidak dapat kembali ke dalam Dungeon, karena pintu masuk Dungeon disegel oleh Gwild. Hermes kemudian meminta Uranus untuk membantu memulihkan reputasi Belle, dan mengungkapkan kepada Uranus bahwa Belle memiliki hubungan dengan Zeus. Terkejut mendengar perkataan Hermes, Uranus langsung menyetujui permintaan Hermes. Di sisi lain, di malam hari kota Orario, terlihat monster banteng Asterius beristirahat di bangunan terbengkalai di pinggiran kota Orario. Nah, sekian pembahasan spoiler dan maci episode 8 dan 9. Sebagai penutup, kalau kata-kata tak kenal maka tak sayang, kalau kata petualang Nime, tidak subscribe ya tidak tayang, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar petualang Nime dapat semangat untuk menayangkan video video menarik tentang Nime ke sekian kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.